Warung pecel yang berada di jalur Sukoharjo-Mulur, Jawa Tengah ini menghabiskan 60 kg beras sehari. Dengan harga Rp3.000 seporsi, pecel menjadi buruan para pemburu santap siang. Warung pecel Pak Mboto namanya. Warung pecel yang sudah ada sejak tahun 1987. Pelajar, sopir, karyawan hingga pejabat daerah adalah unsur pembeli setiap harinya di warung ini. Sambelnya itu kan teman sekelas, najak gitu loh, Mas. Wanda-wanda ke sini. Terus makan di sini ternyata berkesan. Sampai sekarang itu sambel ya, Mas. Sambelnya beda lah dari yang lain. Bedanya apa, Mas? Ya, agak manis-manis gimana gitu. Dalam seminggu itu bisa berapa kali ke sini, Mas? Kalau setahun ini, seminggu, minimal sekali, Mas. Yang ngajak siapa? Yang ngajak teman. Ini enak. Dan lumayan kering. Biasanya yang dibeli apa kalau di sini? Ya, saya seringnya nasi pesel sama keringan. Pelautnya apa, Pak Mboto? Pelautnya keringan. Pak Wan. Tonteng ini. Dari segi harga gimana, Mas? Anak-anaknya. Rasanya bagaimana? Ya, ya, Mas. Selain pecel, warung ini juga menyediakan aneka gorengan dan sayur sebagai pelengkap. Satu porsi pecel dihargai Rp3.000. Pengunjung bebas memilih lauk, mulai dari ayam, telur dadar, hingga tahu tempe. Saat ini warung Pak Mboto sudah dikelola oleh enam orang anaknya. Ini bukannya dari jam berapa, Pak? Jam 6 sampai jam 3 sore, Mas. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 3 sore, Mas. Dalam sehari itu habis berapa ini? Berapa kilo nasi? Atau berapa porsi? 30 sampai 50. Yang dijual apa aja, Pak? Kita di sini paling terkenanya nasi pecel ya, Mas. Nasi pecel sama nasi sayur, gorengan, ayam. Aji Tulus Pamungkas, Solopos TV